Hidup itu tidak hanya soal bekerja saja. Ada aspek lain yang lebih besar daripada hanya bekerja sepanjang hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal fenomena quiet quitting di dunia kerja. Beberapa orang mulai punya pandangan yang berbeda soal karir. Mereka tidak lagi mengejar promosi dan berusaha untuk bekerja lebih. Mereka bekerja sesuai apa yang diharapkan dan bagi mereka, posisi saat ini sudah cukup baik. Fenomena ini bukan artinya mereka memutuskan untuk berhenti bekerja. Tapi mereka berhenti untuk mengejar promosi jabatan. Mereka hanya bekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka. Berhenti bekerja ketika jam 5 sore, kerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Punya waktu luang bersama keluarga. Semua yang kelihatannya normal. Tapi di arah sekarang, di mana setiap karyawan justru dituntut untuk berkontribusi lebih dan lebih, hal ini menjadi sebuah fenomena yang unik. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kita boleh dibilang berada pada situasi yang aneh. Pulang kerja tepat waktu, bekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan, semua hal ini dianggap tidak normal dan malah dibilang kalau karyawannya quitting. Padahal, karyawan bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini tentunya fenomena yang unik. Di era sekarang, kita selalu didorong untuk memberikan lebih dan lebih. Kita dituntut untuk bekerja ekstra dan diberikan iming-iming promosi jabatan atau kenaikan gaji yang besar. Misalnya pada saat penilaian kinerja tahunan, masing-masing orang diberikan KPI dan dibagi menjadi tiga kategori, threshold, on target, dan stretch. Aturan umumnya adalah bahwa sasaran kinerja ambang batas atau threshold harus sekitar 80% dapat dicapai, on target harus sekitar 50% dapat dicapai, dan stretch harus sekitar 20% dapat dicapai. Artinya, untuk mencapai ambang batas saja, kita perlu bekerja 20% lebih dari apa yang diharapkan. Karena tujuan yang ditulis, hanya 80% dapat dicapai. Namun tentunya, tidak semua orang punya pandangan yang sama dalam bekerja. Budaya kerja di perusahaan sudah melewati berbagai perubahan, apalagi selama pandemi COVID-19. Misalnya, bekerja tidak lagi 100% di kantor. Keluarga mulai menjadi bagian penting dalam hidup karyawan, dan sebagainya. Ada sebuah terminologi menarik bernama quiet quitting. Menurut sebuah survei, hampir seperempat pekerja Amerika Serikat mengatakan kalau diri mereka quiet quitters. Seorang pengguna TikTok dengan username Zaid Lepelin memulai percakapan ini dengan sebuah video yang diunggah pada bulan Juli lalu. Dia mengatakan kalau dirinya baru menemukan sebuah terminologi baru yang disebut sebagai quiet quitting. Artinya, kamu tidak benar-benar keluar dari pekerjaan kamu sekarang, tapi kamu sudah tidak memikirkan lagi untuk naik jabatan. Dari situ, terminologi quiet quitting langsung naik pesat, dan setiap orang mulai punya definisinya masing-masing. Ada yang menganggap kalau quiet quitting itu artinya memberikan sebuah batasan atas hasil pekerjaan kamu. Bagi beberapa orang lain, mereka hanya bekerja sesuai job desk. Mereka tidak lagi berusaha bekerja lebih dengan harapan bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Bagi beberapa orang, artinya mereka menjaga diri mereka agar tidak burn out. Secara umum, mereka ingin memiliki keseimbangan antara bekerja dan kehidupan. Apabila sudah pulang dari kantor, mereka tidak lagi bekerja dari rumah. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin seorang merasa tidak peduli betapa banyak usaha yang diberikan dalam bekerja, tapi tetap saja karirnya tidak berkembang. Namun di sisi lain, para karyawan justru seringkali merasa burn out. Menurut laporan yang dirilis oleh American Psychology Association, burn out dan stress yang dirasakan karyawan meningkat pesat pada saat pandemi. Bagi kamu yang baru masuk bekerja, pasti sadar kalau bekerja itu tidak selamanya menyenangkan, walaupun pekerjaan itu kamu sukai. Kita tidak bisa memilih seorang atasan atau rekan kerja. Mungkin saja kita berakhir dengan rekan kerja atau bos yang buruk. Quiet quitting mungkin saja bisa melindungi seorang dari lingkungan yang beracun. Tapi tetap bekerja di perusahaan tersebut dan bekerja sesuai dengan diharapkan, mungkin saja menghilangkan kesempatan orang itu untuk bisa menikmati karir dari tempat kerja lain yang lebih baik. Di sisi lain, quiet quitting bisa saja merupakan tanda kalau karyawan sedang mengalami penurunan motivasi dan keterlibatan mereka kepada perusahaan. Mereka membatasi interaksi dan komunikasi hanya seperlunya saja. Cuma harus kita sadari, dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, karyawan yang dianggap kurang berprestasi memiliki kemungkinan besar mengalami PHK. Apa yang bisa perusahaan lakukan? Mungkin bisa dicegah dengan meningkatkan pengalaman karyawan dalam bekerja. Pertama, mendorong waktu untuk istirahat. Ketika karyawan mengajukan cuti, kita tidak perlu meminta mereka untuk menjustifikasi cutinya. Cuti merupakan hak karyawan. Mereka berhak untuk menggunakan cuti sesuai kebutuhan pribadi. Kedua, usahakan mereka hanya bekerja selama jam kerja. Idealnya, karyawan bekerja sesuai dengan jam kerja mereka. Kecuali tentu saja pada waktu mendesak, maka mungkin saja mereka dibutuhkan untuk lembur. Namun tentunya, lemburnya pun tidak setiap hari. Ketiga, apresiasi karyawan yang berprestasi. Ketika ada karyawan yang bekerja lebih dan mencapai hasil yang baik, sebagai seorang atasan, baiknya kamu perlu memberikan apresiasi. Mulai dari hal yang sederhana, misalnya bilang good work. Hingga memberikan penilaian kinerja yang baik, dan pada akhirnya berpengaruh pada kenaikan gaji tahunan atau bonus tahunan apabila ada. Keempat, memahami prioritas orang yang berbeda. Setiap orang yang bekerja punya prioritas yang berbeda. Mungkin ada karyawan yang bekerja untuk mengejar karir dan promosi jabatan. Tapi ada juga yang bekerja karena lokasinya dekat rumah dan membantu keuangan keluarga. Posisi mereka sekarang dirasa sudah cukup baik. Tidak ada yang salah dengan pemikiran seperti itu. Setiap orang punya prioritas hidupnya masing-masing, dan tidak masalah apabila pekerjaan bukanlah prioritas utamanya dalam hidup. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, tuntutan untuk memberikan lebih dan lebih. Pulang kerja tepat waktu, pekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan, semua hal ini dianggap tidak normal dan malah dibilang kalau karyawannya quitting. Padahal karyawan bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua, fenomena quiet quitting. Artinya kamu tidak benar-benar keluar dari pekerjaan kamu sekarang, tapi kamu sudah tidak lagi memikirkan untuk naik jabatan. Secara umum, karyawan ingin memiliki keseimbangan antara bekerja dan kehidupan. Apabila sudah pulang dari kantor, mereka tidak lagi bekerja di rumah. Ketiga, quiet quitting merupakan tanda dari sebuah gejala yang besar. Quiet quitting bisa saja merupakan tanda kalau karyawan sedang mengalami penurunan motivasi dan keterlibatan mereka kepada perusahaan. Mereka membatasi interaksi dan komunikasi hanya seperlunya saja. Alhasil, hal ini mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih.